Oke Selamat datang Kita akan lanjutkan bacaan kita Dari Injil Matius Sekarang sudah sampai Injil Matius pasal 1 Ayatnya yang ke 18 sampai dengan ayat 25 Kelahiran Yesus Kristus adalah Seperti berikut Pada waktu Maria ibunya Bertunangan dengan Yusuf Ternyata ia mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup Sebagai suami istri Karena Yusuf suaminya Seorang yang puluh sedati Dan yang tidak mau mencemarkan nama istrinya Di muka umum Ia bermaksud mencerahkannya Dengan diam-diam Tetapi ketika ia Mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan nampak kepadanya Dalam mimpi dan berkata Yusuf, anak Daud Janganlah engkau takut Mengambil Maria sebagai istrimu Sebab anak yang didalam kandunganmu Adalah dari roh kudus Ia akan melahirkan anak laki-laki Dan engkau akan menamakan dia Yesus Karena dialah yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka Hal itu terjadi Supaya kenapalah yang dihormenkan Tuhan Oleh nabi Sesungguhnya anak darah itu Akan mengandung dan melahirkan Seorang anak laki-laki Dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah Menyertai kita Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti yang diberitakan Malaikat Tuhan itu kepadanya Ia mengambil Maria sebagai istrinya Tetapi tidak bersetubuh dengan dia Sampai ia melahirkan anaknya laki-laki Dan Yusuf menamakan dia Yesus Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut Dikisahkan mengenai kelahiran Yesus ini Sebab ini kelahiran yang unik Kelahiran yang terjadi tanpa pernikahan Kelahiran yang terjadi tanpa campur tangan laki-laki Seorang ibu melahirkan tanpa laki-laki Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf Jadi Maria masih dalam keadaan bertunangan Dan menurut hukum bersenya nama Orang bertunangan saja sudah di semuanya Kita baca dalam kejadian pasal 29-21 Hanya sayang perjaman bahasa Indonesia Dicocok-cocokkan dengan Dengan pemikiran Indonesia Budaya di sini Sehingga kelihatan Kita lihat perjaman bahasa Inggris Kejadian 29-21 Sesudah itu berkatalah Yaakub kepada Labai Berikanlah kepadaku bakal istriku itu Nah itu enggak Bahasa sebenarnya berkata padaku istriku Padahal mereka belum nikah Ya memang kalau dalam konteks Indonesia Memang bakal istri Tapi kalau menggunakan Untuk tujuan teologis Tidak boleh dibawa begitu Terjemahnya Coba saya baca dalam Dalam bahasa Inggrisnya Terjemah bahasa Inggrisnya Saya menggunakan terjemah Dari Saptuak Ginta Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris Ya Kejadian 29-21 Bunyinya begini Then Jacob said to Laban Kemudian Yaakub berkata kepada Laban Give me my wife Berikan pada saya istriku Mereka belum menikah Tapi sudah mau jadi ditunangkan Sudah disebut sebagai istri Demikian juga kita baca di dalam Ulangan 20 Ulangan 20 Ayatnya yang ke-22 Dan 24 Tolong baca Maaf Sudah sudah mau lihat dulu Liru Bentar Bentar Kita lihat Di dalam Ulangan Ulangan pasal Yang ke-22 Ayat 23 Dan 24 Apabila ada seorang gadis yang masih perawan Dan yang sudah bertunangan Bertunangan ya Belum menikah ini ya Terus Jika seorang lagi-lagi bertemu dengan dia di kota Dan tidur dengan dia Maka haruslah mereka keduanya Kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota Dan kamu lempari dengan batu Terus Sehingga mati Gadis itu Karena walaupun di kota Ia tidak berteriak-teriak Dan laki-laki itu Karena ia telah memperkosa istri sesama Nah Madel masih bertunangan Tapi sebut sebagai istri sesama Ya kan Jadi gadis yang masih bertunangan itu Yang diperkosa itu Oleh laki-laki itu dikatakan Ini telah memperkosa Istri orang lain Berarti kalau begitu Ketika Yusuf Yumaria disebut Istrinya Yusuf Bukan berarti mereka telah menikah Jadi kalau kita tidak tahu Latar belakang perjanjian lama Kita bingung Gimana sih Baru tunangan Sudah disebut istri Nah itu bahasanya perjanjian lama Baru tunangan Sudah disebut istri Jadi sudah resmi Sudah sah Ya Kalau ada tunangan sudah sah Sudah sah Kalau sampai Sampai ada hubungan di orang lagi Itu harus memperlukan cerai juga Cerai dari pertunang Pertunangan Ya Nah Ternyata Ia mengandung dari roh kudus Nah ini Mengandung dari roh kudus Itu apa artinya Bukankah kita semua juga Dihidupi oleh roh kudus Coba kita baca di dalam Ayub Pasal yang ke-33 Ayat yang ke-4 Ayub Pasal yang ke-3 Ayat yang ke-4 Roh Allah telah membuat aku Dan nafas yang mahu kuasa Membuat aku ini Duh kita juga dibuat oleh roh Allah kan Menurut ayub Kita juga dibuat oleh roh Allah Nah bedanya apa Dengan Yesus Di mana letak mujijatnya Yesus Kalau kita lain Ketika benih bapak dan benih ibu bersatu Membentuk janin bayi Saat itu Diberi kehidupan oleh roh kudus Sebab pertemuan antara Benih laki-laki Benih perempuan Kalau tidak ada roh kudus Bekerja tetap gak ada hidup Jadi pertemuan antara Benih laki-laki Dan benih perempuan ini Dengan kuasa roh kudus Diembuskan kehidupan Ini artinya Kalau manusia biasa Lain dengan kasusnya Yesus Maria itu belum menikah Maria itu belum punya Pasangan laki-laki Tapi tanpa ada pasangan Tanpa pertemuan Antara benihnya orang laki-laki Dan benihnya orang perempuan Telur kewanitaan Indung telur dalam Maria itu Oleh kuasa roh kudus Dicipta langsung Menjadi janin Ini bedanya Jadi kalau di dalam Kasus manusia biasa Pertemuan itu Difasilitasi hidupnya oleh roh kudus Kalau dalam kasusnya Yesus Tidak Roh kudus bukan hanya Menfasilitasi Roh kudus Menciptakan sesuatu Yang tidak mungkin terjadi Jadi benih wanita yang ada dalam Menurutnya Maria Itu langsung oleh kuasa roh kudus Dijadikan menjadi janin Disinilah Mujizatnya Kelahiran Yesus Nah untuk apa Alah membuat cara Seperti itu Jadi roh kudus ini Yang menciptakan Oleh kuasa firman Setelah tercipta Janin ini Langsung diambil oleh firman Menjadi tubuhnya Untuk menjadi manusia Dia mengambil kemanusiaan Dari perutnya Maria Jadi kita dikatakan Firman jadi manusia Tidak berarti firman itu Berubah sifat firman Yang lalu jadi manusia Kucing jadi anjing Sifat kucingnya hilang Dan muncul anjing Bukan begitu Firman jadi manusia Dalam pengertian Bahwa firman itu Mengambil Kodret Kemanusiaan Yang diciptakannya Sendiri oleh kuasa roh kudus Di dalam perut Maria Kita baca dalam Filipi Pasal yang kedua Ayat 6 Dan 7 Yang walaupun dalam rupa Allah Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu Sebagai milik yang harus dipertahankan Oke Kristus belum jadi manusia Dia dalam rupa Allah Karena dia adalah firmannya Allah Terus Melainkan telah mengosongkan dirinya Dia mengosongkan kealahannya Bukan berarti kealahannya hilang Kealahannya tidak dinampakkan Sekepunan ada disitu Terus Mengambil rupa Jadi ada rupa seorang hamba ini Dari perutnya Maria itu diambil Jadi bukan firman berubah Makanya dalam liturgi kan Ya anak tunggal dan samburman el ala Yang ada dalam bakal Apa? Ya? Yang bergenda Yang bergenda demi keselamatan kita Jadi dakik Tanpa berubah Jadi manusia Keilahiannya tidak berubah Jadi bukan keilahiannya berubah jadi manusia Tidak Keilahiannya mengambil Rupa Mengambil wujud sama orang Wujud Iya wujud Bentuk Sebenarnya di Alkitab Mengambil wujud Mengambil rupa seorang manusia Terus lihat apa? Mengambil rupa seorang hamba Mengambil rupa seorang hamba Dan menjadi sama dengan manusia Karena itu Menjadi sama dengan manusia Jadi Yesus tidak mengambil kemanusiaan dari surga Tidak ada orang manusia bersabih gitu loh Maria itu hanya dilewati saja Tidak bisa Kalau Maria hanya dilewati saja oleh Yesus Dan Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria Maka dia bukan juru selamat kita Dia menjadi juru selamat kita Karena daging kita yang diambil Tidak daging kita yang dipulihkan Daging kita yang dimuliakan Oleh kami itu Dagingnya harus diambil dari dagingnya Maria Kalau enggak enggak sah ya Ya enggak bisa jadi juru selamat kita Dia makhluk asing itu Makhluk asing Itu itu nanti Makanya Yesus disebut sebagai Buah Rahim Maria Kita baca dari lukas pasal 1 Ayat yang ke-40 E-41 Tukas 1-41 Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria Melonjarlah anak yang di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Terus Lalu berseru dengan suara nyaring Diberkatilah engkau di antara semua perempuan Dan diberkatilah buah rahim Diberkatilah buah Rahim Bahi Yesus itu ternyata buah Dari rahimnya Maria Jadi kalau Maria hanya dilewati bayi itu Yesus tidak mengambil apa-apa dari Maria Dia bukan buahnya Saya mengatakan ya Karena anti katolik ya Ada anti katolik Maria itu hanya semacam botol Yesus kecapnya Yang kita perlukan adalah kecap Bukan botolnya Katanya kecapnya habis Botolnya dibuat Pernah dengar gitu? Benar Itu dusta Sebab saya tidak bisa menanam botol dan berbuah kecap Betul? Tidak cocok kan analogi Tidak Ya memang salah Kecap bukan buahnya botol Sedangkan Yesus buah rahim Maria Berarti kalau begitu Pohon kemanusiaan Yesus itu berasal dari Maria Pohon kemanusiaan Yesus itu berasal dari janinnya Maria Kemanusiaan Yesus yang diambil adalah kemanusiaan Maria Itulah sebabnya dengan lahirnya Yesus tanpa benih laki-laki ini Dia menjadi Adam yang terakhir Sebagaimana Adam yang tertawa itu pertama itu diciptakan dari bumi yang perawan Bumi yang belum pernah diolah Demikianlah Yesus terlahir dari rahim yang perawan Dia akhirnya mengakhiri kemanusiaan Adam Karena kemanusiaan Adam itu jatuh Akhirnya dibawa kuasa kemati Yesus menciptakan suatu kemanusiaan yang baru Dia menjadi Adam yang terakhir Artinya yang mengakhiri kemanusiaan Adam Kemanusiaan yang sudah tidak bisa mati Kemanusiaan yang dimuliakan Coba membaca di dalam 1 Korintus 15 Ayat 44 Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah Yang dibanggitkan adalah tubuh rohaniah Jika ada tubuh alamiah Maka ada pula tubuh rohaniah Seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk kehidup Tetapi Adam yang akhir Adam yang akhir Yesus disebut Adam yang akhir Karena dia mengakhiri kodratnya Adam Sesudah Yesus datang Sesudah ketang kita nanti Tidak ada kodrat-kodrat Adam itu muncul lagi Dia menjadi Adam yang terakhir Itulah suapnya Mengapa dia harus dilahirkan dengan cara itu Tetapi harus dari manusia Karena yang tidak dibolehkan adalah manusia Adalah bidat mengatakan Yesus Tidak punya tubuh manusia dari Maria So, kalau dia tidak punya tubuh manusia dari Maria Berarti dia bukan bagian dari kita Dan akhirnya bukan jurusulam kita Nah, disamping Yesus disebut sebagai Adam akhir Adam terakhir Dia disebut sebagai manusia kedua Mengapa? Ayat lanjutnya baca Melili Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania Tetapi yang alamiah Terus Kemudian barulah datang yang rohania Terus Manusia pertama berasal dari tubuh tanah Dan bersifat jasmani Manusia kedua berada di surga Yesus disebut Adam terakhir Karena menghidupkan sepatannya Adam Tapi disebut manusia kedua Karena ada kemanusiaan baru yang dimunculkan Ya, kemanusiaan yang tidak lagi di bawah kutuk maut Kemanusiaan yang mulia Dia manusia yang kedua Nah, kalau kita hanya lahir dari manusia pertama Ya, kita akan habis selama ini Kita perlu lahir dari manusia yang kedua Dari Yesus Jadi, mujizat ini bukan hanya sekedar Sesuatu yang aneh Tetapi ini karena ada kaitannya dengan pemulihan kemanusiaan kita Itulah sebabnya Yesus harus lahir seperti itu Untuk mengakhiri yang lama Sebagai Adam terakhir Dan memulai yang baru Sebagai manusia yang kedua Yang kedua Maka dia lahir seperti itu Ya Teruskan Makhluk-makluk alamnya yang kami Ternyata yang mengandung dari roh kudus Sebelum mereka hidup sebagai suami istri Berarti kalau begitu Yesus memang bukan lahir Sebagai akibat perpengguan Benih laki-laki dan perpengguan Tapi semata-mata menjejak dari Allah Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum Ia bermaksud mencerahkannya dengan dia-dia Berarti Yusuf menjadi orang baik Yusuf punya rasa belas kesih Karena menurut Taurat Sampai ada wanita menemukan hamil Sebelum menikah Si wanita laki-lakinya yang tahu ini Yang pertama kali harus menunjukkan ke muka umum Orang ini hamil Tidak menikah Dia berhak untuk itu Dan perempuan itu nanti akan dilepari batu sama mati Karena melakukan duasa Yusuf tidak mau melakukan itu Padahal itu haknya Haknya untuk melaporkan di depan tua-tua dia tidak mau Dia betul-betul mempunyai hati penuh belas kesihatan Hati yang mencintai Saya kira bukan kebetulan Dia dipilih untuk menjadi perlindungan Maria Soalnya kalau seandainya ini manusia jahat Sudah mati Maria Dan kalau Maria mati Yusuf tidak akan lahir Mati juga Ya kan Jadi kita lihat bahwa Allah itu di dalam memilih itu Tepat seperti bandanya Tidak ada yang kebetulan Tidak ada yang kebetulan Setiap langkah Setiap yang terjadi dalam kehidupan itu Selalu diketahui oleh Allah Diketujui oleh Allah Direncanakan oleh Allah Biarpun kita tidak mengerti Episode 1 dan 11 Kalau kita baca Episode 1 dan 11 Aku katakan di dalam Kristus Karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu Sesuai dengan maksud Allah Yang di dalam segala sesuatu Bekerja menurut keputusan kehendaknya Jadi Allah tidak pernah bekerja secara acak Asal jadi Kalau kita lah bekerja secara acak Sering Kalau tidak Dalam segala sesuatu Dia bekerja Menurut keputusan kehendaknya Nah kalau kita tahu begitu Kita jadi tampan Ternyata apapun yang terjadi itu ada keadaan Allah Diizinkan Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan Tanpa semangat Tuhan Dia Dan tanpa rencana Dia Termasuk yang buruk Apapun Sebab yang buruk itu belum tentu buruk pada akhirnya Allah mampu mengubah yang buruk akhirnya menjadi baik Kita baca rumah 8 dan 28 Jangan lihat pangkalnya atau tengahnya Lihat ujungnya Rumah 8 dan 28 Kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Itu Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Makanya kita jangan berburuk sangga pada Tuhan Banyak orang berburuk sangga Dan aku jadi ateis Kita harus selalu berbaik sangga Kita harus percaya Bahwa apapun yang terjadi Biarpun kita tidak mengerti Ternyata ada tangan Tuhan di belakangnya Sedang menuntun kepada sesuatu Yang pada akhirnya Menghasilkan kebaikan Tuhan tidak selalu menjawab Apa yang kita inginkan Tapi Dia selalu menjawab Apa yang kita butuhkan Kadang-kadang kita tidak bisa mendagang Kita ingin atau kita butuh Ternyata Anak kecil Ingin main ini Tapi bukan itu butuhnya Tidak selalu itu butuhnya Tuhan juga gitu Dibiarkan Yang kita inginkan itu tidak diberikan Tapi akan diberikan Apa yang kita butuhkan Makanya disini pun Ketika saya tidak punya ini Mereka berdasarkan Punyaksikan Saya tidak cemas Saya tidak bingung Ya kalau sampai saat ini Aku kelaparan ya silahkan aja Karena itu Kandangmu Kandangmu saya butuh lapar Kalau gitu Selamat berpuasa Kita harus melihat ini Cara-cara kerja Tuhan itu begitu Sehingga kita tidak banyak mengeluh Tidak banyak marah-marah Tidak banyak ini Jangan Akhirnya kita benar penuh ucapan syukur Apapun yang terjadi Terima kasih Tuhan Kau izinkan yang terjadi Kita tidak marah Ya Terus Tetapi Ayat 20 Tetapi ketika Ia mempersimbangkan Maksud itu Maksud untuk Menceraikan Maria Dari pertunangannya itu Dengan diam-diam Malahkah Tuhan Nampak kepadanya Dalam mimpi Dan berkata Yusuf Anak Daud Janganlah kau takut Mengambil Maria Sebagai seriemu Ya Sebagai manusia Dia takut Nanti Jangan-jangan Ini wanita-wanita jahat Buru-buru Sangka muncul dulu Biarpun diorang baik Dan aku hatir Wadar tadi Makanya Dalam kehidupan itu Jangan terlalu banyak Wadar Mengalir saja Tuhan aku tahu Tuhan aku tahu Bahwa engkau Bekerja Menurut keputusan Berendakmu Tuhan aku tahu Bahwa engkau Ikut bekerja sama Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan Kebaikan Dengan demikian Kita tidak Mengambil Keputusan yang salah Yusuf Hampir saja Tapi untung Karena diorang baik Akhirnya Tuhan Menghadiahi Kebaikan itu Dengan suatu Kebaikan Malaikat datang Mengingatkan Mengingatkan Jangan kau lakukan itu Dikatakan dalam Dari sini Yusuf Anak Daud Janganlah engkau takut Mengambil Maria Sebagai istrimu Sebab Anak yang di dalam Kandungannya Itu adalah Dari roh kudus Baik Bahwa kamu tidak Melaporkan kepada Petua Tua Bersama Jadi kalau Diterapkan Di ketepan Jari-jari Jika kita berserah Terus Milibanyu Istilahnya Kalau kita mau Ngambil Langkah yang salah Kita diingatkan Oh iya Akan Kita akan Mengedik Caranya Terserah Tuhan Tapi yang kita Tentang berusaha Tidak boleh Bermalas-malas Terserah Tuhan Saya tidak mau Jangan Yang kita Tentang berusaha Dalam usaha itu Nanti Tuhan akan Nuntun Menemukan Cara-cara Yang tadinya Tidak kita Kira-kira Terus Ayat 21 Ia akan Melahirkan Anak laki-laki Dan kau Akan menamakan Dia Yesus Jadi nama Yesus Baru diberitakan Saat ini Ketika Maria Memenangku Oleh karena Yesus itu Bukan namanya Allah Allah tidak Pernama Yesus Yesus adalah Nama manusia Yang dipakai Ketika firman Allah Jadi manusia Oleh karena Di dalam dalm kita Banyak yang Bernama Yesus Bukan hanya Ini saja Yesus Barabas Yesus 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 Dan itu Banyak Mereka Main sepak bola Yesus Yesus Oh iya Jadi Yesus itu Bukan namanya Allah Nama Kemanusiaan Yang dipakai Oleh firman Ketika jadi Manusia Kita punya Allah yang Maha kuasa Siapa namanya Yesus Salah Secara kita Salah Terus Ia akan Melahirkan Anak lagi Dan kau Akan menamakan Dia Yesus Dan dia Yesus Dan dianya Nama ini Bukan hanya Sekedar nama Punya makna Yesus ini Dari kata Yesua Yesua itu Dari kata Yehua Sua Yehua itu Namanya Allah Di dalam persatih Lama Sua artinya Yang menyelamatkan Jadi Yesus Jadi Yesus atau Yesua artinya Tuhan yang Menyelamat Menyelamatkan Allah yang Menyelamatkan Yehua yang Menyelamatkan Dikatakan Dikini Dan akan Engkau akan Menamakan Dia Yesus Karena Dialah yang Akan Menyelamatkan Umatnya Dari dosa Mereka Kok Menyelamatkan Perlu jadi manusia Atau apa Ya karena Justru dengan Kemanusiaan itulah Dia mengalahkan Kematian Upah dosa Dalam Kalau dia Tidak punya Tubuh manusia Gimana dia mengalahkan Kematian Dengan punya Tubuh manusia Adanya dia bisa mati Biarpun dia Tidak harus mati Dan dengan Dia mati Dia bisa bangkit Dan dengan bangkit Dia mengalahkan Kematian Kematian Ada lagi Beduk Dosa Upah dosa Dalam Maka dia mengalahkan Dosa Dosa datang Karena timpon Iblis Maka dia mengalahkan Karya Yesus Maka karya Yesus Seperti karya Domino Satu kena Yang lain roboh Jadi keselamatan Itu bukan Sesuatu Yang diberikan Yesus Tapi keselamatan Adalah Yesus Dalam Kemanusia Makanya kita Diselamatkan Kita didamaikan Dengan Allah Dalam tubuh Jasman Yesus Kolose Pasal 1 Ayat 21 Dan 22 Kolose Pasal 1 21 22 Juga kamu yang dahulu hidup Jauh dari Allah Dan yang memusuhinya Dalam hati dan pikiran Seperti yang nyata Dari perbuatanmu yang jahat Sekarang diperdamaikannya Di dalam tubuh Jasmani Kristus Jadi keselamatan Jadi keselamatan Mungkin abstrak Ya pokoknya Selamat Ada wujudnya Ada bentuknya Yaitu Tubuh Jasmani Kristus Episode 1 Ayat 7 Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya Kita beroleh penebusan Oleh darahnya Jasmani Tidak itu Iya Tubuh Darah Salib Paku Semua dengan darah Oleh karena itu Tanpa inkarnasi Tanpa Firman Jadi manusia Di darah keselamatan Dan harus dengar Bahwa Yesus punya tubuh manusia itu Berasal dari rahimnya siapa Maria Berarti Maria punya kontribusi Tidak Dia punya kontribusi Sebab pada waktu Dia ditawari malaikan Untuk jadi ibunya Sang penebus Dia tidak ngelak Aku ini hamba Tuhan Jadilah padaku Semoga berurau Jadilah padaku Lukas 1.38 Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu Dia bisa Saya tidak mau Saya takut Dilemari batu Bisa saja Dari gadis awal haid Kan sudah tidak boleh Tadinya di peta lah dia Menurut tradisi Tadinya di peta lah dia Dibliar lu 15 tahun Mungkin bisa lebih mudah Sekitar 12 tahun Jaman dulu Jaman dulu sih Jaman dulu sih Jaman dulu Sudah matang 15 tahun Jumanya Berarti kalau begitu Kalau begitu Ini gadis luar biasa Relas Menghadapi kemungkinan Untuk mati Demi mentaati Kehendahan Kehendahan Maka menghina Maria Itu suatu hujat luar biasa Kamu saja belum tentu Kek Tia kok Kamu mau merendahkan Maka dikatakan Ia akan melakukan Hal itu terjadi Supaya genaplah Yang dibermengen Tuhan Oleh Nabi Berarti kejadian ini pun Bukan ancak Sudah dinebuatkan Sudah direncanakan Dari awal Pada Tuhan Maria Berarti kalau begitu Sudah dinebuatkan Maka dikatakan Dalam media selanjutnya 23 Sesungguhnya Anak darah itu Akan mengandung Jadi dia ketamandung Dia dalam keadaan darah Dalam itu ada Tiga pintar Gadis sebelum mengandung Gadis ketika mengandung Gadis ketika Setelah melahirkan Mana mungkin Sudah melahirkan Masih gadis Lebih sukar mana Tanpa laki-laki Mengandung Atau Selaput Keperawanan Yang dikembalikan oleh Allah Lebih mudah mana sih Lah Kalau Allah bisa menjadikan Di dalam Rahim Maria Tanpa laka lagi Ada bayi Apa sulitnya Mengembalikan keperawanan Kalau Yang menentang Keperawanan Maria Setelah melahirkan Ya bodoh Nah ya Yang lebih Enggak mungkin kan Yang mengandung Tanpa laki-laki Lebih gak mungkin lagi Nah Mengembalikan keperawanan Apa sulitnya Dokter aja bisa Sekarang operasi Dia percaya Maria mengandung Tanpa berhubungan Tapi Ya Mengatakan Setelah dia melahirkan Masih Perawan Ada landasan Ada Adam tadi Adam Hawa Jadi Maria sebagai Hawa yang kedua Jadi Dijaga Dalam kesucian Menjadi Ibu Universal Manus Masih di dalam diri Maria sendiri Tidak ada Kondrat dosa Enggak Makanya Tanpa Berapa itu Lebih terhormat Dari Gerubim Dan Tak terbanding Lebih mulianya Dari Para Seraphim Yang tanpa Cacat Celat Ini bahasa Arabnya Fasad Fasad itu Kerusahaan tubuh Bi Wadil Fasad Tanpa Kerusahaan tubuh Melahirkan Allah Sang Sabda Sungguh Allah Sang Teotokos Engkau Hidungnya Ototokos itu Juga Teologi Menjadi Sumber Penegasan Teologi Ada Paradosis Ya Terus Sesungguhnya Anak Dara itu Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Dan Mereka Akan Menamakan Dia Immanuel Dari kata Im Itu artinya Dengan Bersama Dengan Manu Artinya Kami El Itu dari kata Elohim Maksudnya Allah Beserta Kami Berarti Di dalam kelahiran Yesus itu Apa yang diharapkan Dalam Filus Sama Jawa Itu terjadi Manung Galing Kau Loh Kusti Karena Kusti Allah Menunggal Bersama Dengan Manusia Jadi Kelahiran Yesus itu Bukan yang Sekedar Ulang Tahun Upacara Ulang Tahun Anaknya Maria Tetapi Ini misteri Dimana Allah Menyatu Dengan Manusia Misteri Dimana Allah Membuat Jembatan Antara Dirinya Dengan Manusia Berdosa Maka Namanya Disebut Immanuel Yang Berarti Allah Menyertai Kita Setelah Bangun Dari Ridutnya Yesus berbuat Seperti Yang Diperintahkan Melakat Tuhan Padanya Dan Mengambil Maria Sebagai Istrinya Yesus itu Orang Hebat Juga Setelah Dibertau Dia tidak Ragu-ragu Yaudah Ditahan Manut Manut Ketaatan Tanpa Macem-macem Tetapi Tidak Berstubur Dengan Dia Sampai Yang Melahirkan Anaknya Laki-laki Dan Yesus Menamakan Dia Yesus Mereka Yang Menolak Keperawanan Anak Parah Yang Menggunakan Ajin Berarti Kalau Gitu Sesudah Yesus Dibulayarkan Dia Berstubur Karena Ada Kata-kata Sampai Kalau Sampai Itu Menunjukkan Akhir Dari Sesuatu Keadaan Baca Dalam Matias Pasal Yang 28 Ayat 20 Dan Ajarlah Mereka Melakukan Segala Sesuatu Yang Telah Kuperintahkan Kepadamu Dan Ketahuilah Aku Menyertai Kamu Senang Biasa Sampai Kepada Akhir Jaman Apakah Ini Berarti Sudah Akhir Jaman Tiba Dia Tidak Menyertai Karena Dia Menyertai Sampai Akhir Jaman Artinya Bukan Begitu Artinya Sampai Akhir Jaman Pun Dia Menyertai Maka Ayat Itu Juga Bisa Dimengerti Seperti Itu Sampai Ia Melahirkan Anak Pun Mereka Tidak Berkumpul Jadi Kita Tidak Bisa Berargumentasi Dari Dari Kesenyapan Atau Tidak Jaman Aslinya Ada Lebih Yang Lebih Sama Eos Sama Negri Atau Eos Nah Inilah Yang Yang Dapat Kepulajari Dari Pasal Yang Kesatu Ayat 18 Sampai 25 Dari Yulman Besok Kita Lanjutkan Pasal 2 Jadi Rencananya Adalah Kita Bertamah Siap Perjanjian Baru Sampai Habis Ini tanggal berapa?